Pemerintah menetapkan tidak akan mengeluarkan perpu untuk solusi calon tunggal, tapi memilih memperpanjang batas waktu pendaftaran pilkada serentak selama 7 hari. Akankah perpanjangan waktu itu efektif untuk meminimalkan munculnya calon boneka dan menghindari diudurnya pilkada? Kita simak liputannya berikut ini. Kau mengganti, sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Gonjang ganjing politik soal calon tunggal di pilkada serentak 2015 selama beberapa pekan terjawab sudah. Presiden Jokowi Dodo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara, KPU serta para menteri terkait di Istana Bogor, mengambil sebuah keputusan untuk memperpanjang pendaftaran pilkada serentak bagi daerah yang hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan tidak akan mengeluarkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena selain memiliki implikasi yang sangat luas dan memerlukan waktu panjang, perpu juga lazimnya dikeluarkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Ini sudah keting belum? Ini sudah keting belum? Belum. Berapa kali sedang Pak Menai itu berkaitan dengan hak mereka yang dipilih? Keting berarti. Jadi artinya dalam tujuh hari tambahan? Ini kan ada tambahan tadi dari KPU sudah disampaikan kan, ada diuntur tujuh hari. Nah kita melihat setelah tujuh hari itu. Kalau sampai tujuh hari masih tetap sampai? Dilihat, saya juga ngomong ya kan. Ini nanti dari dulu 13 pasti akan turun separuh, paling tidak ya bener kan? Separuh ini nanti ya pasti akan juga akan turun lagi. Tentu saja menyampaikan kepada Ketua Ketua Partai agar daerah-daerah yang masih satu calon itu bisa ditambah dengan calon yang lainnya. Seperti satu, dulu ada yang nggak ada calon sama sekali. Ya kan? Di mana? Kulang mengunduk. Ya kan? Sekarang muncul berapa calon? Tiga atau dua? Dua. Tiga, dua, tiga. Penegasan soal tidak dikeluarkannya perpu oleh pemerintah juga dibenarkan Ketua DPR Setia Novanto yang turut dalam hadir dalam pertemuan di Istana Bogor, Arabu Sore. Setia Novanto mengatakan pendaftaran pilkada seretak diberpanjang selama tujuh hari. Kita serahkan ke mana kabin. Sejak di, kita, saya harap, besok sudah disani, ke mana kabin. Kita sekarang. Kuluh, kusih. Kuluh. Kuluh, kusih. Kuluh, kusih, kusih. Kuluh, kusih. Tidak bisa mempunyai calon-calon mulai sesuai dengan syarat penanggungan yang diada di dalam PKP, di mana dua penanggungan masyarakat adalah dua calon daripada masyarakat. Solusi yang kemudian diambil untuk mengatasi calon tunggal adalah meminta rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Menurut Ketua KPU Husni Kamilmanik, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengubah suatu kebijakan yang diambil KPU terkait calon tunggal dalam bentuk rekomendasi. Sesuai rekomendasi, Bawaslu akhirnya pendaftaran calon kepala daerah di tujuh wilayah diperpanjang selama tujuh hari. Penambahan waktu ini berarti batas waktu perpanjangan kedua, karena sebelumnya KPU juga sudah menambah waktu selama tiga hari sampai tanggal 3 Agustus pasca penutupan resmi pendaftaran 28 Juli lalu. Ada kewenangan Bawaslu, di mana Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat merubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi. Nah oleh karenanya, kami menanyakan kepada Bawaslu ketika pertemuan tadi dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden, Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi dan setelah nanti rekomendasi dikeluarkan, baru KPU meresponnya. Dan melakukan hal-hal yang menjadi catatan di bawah. Nah inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan perbuatan. Terima kasih untukmu karena muku berjanji, selamanya sehidup dan semati, apapun yang nantikan terjadi. Rekomendasi Bawaslu untuk menambah tujuh hari lagi untuk pendaftaran pilkada serentak di daerah yang hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah, di luar dari tiga opsi yang sebelumnya banyak disebut-sebut, yaitu tetap menunda pilkada sampai tahun 2017, penerapan mekanisme lumbung kosong atau penempatan gambar kosong di samping calon tunggal, dan opsi ketiga, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Beberapa waktu sebelumnya, usai melantik PLT Gubernur Jambi, Mendagri Cahyokumolo mengukapkan kecurigaannya adanya sabotase untuk pilkada serentak 2015 ini. Hal itu ditengarai dari ketidakseriusan salah satu pasangan calon yang mengundurkan diri di tengah pendaftaran. Cahyokumolo mengkritik batalnya pendaftaran calon penantang Risma, Imam Amrur yang ditinggal wakilnya Haris Purwoko, sehingga menyebabkan bakal calon wali kota Tri Risma hari ini menjadi calon tunggal. Cahyokumolo juga menilai alasan yang dilayangkan oleh Haris Purwoko terkesan mengada-ada. Dengan melihat kondisi ini, Cahyokumolo menduga ada sabotase politik dalam pencalonan wali kota Surabaya. Terlebih lagi, Tri Risma hari ini memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Enggak saya, enggak lupa siapa-siapa. Ini kan kalau indikasi-indikasi ini dibiarkan kan hanya karena telepon, tau-tau hanya daftar terus pura-pura daftar terus hilang. Pasangannya ini ya bagaimana? Ini kan dinilai oleh masyarakat. Dia kan warga daerah situ juga, dia bukan dari negara asin, dia warga daerah itu juga. Masyarakat menilai, ini serius atau enggak sih memacu. Kan kasihan partai politik yang sudah membawa, mengkoalisikan, tau-tau belum mendapatkan restu istri, atau restu dari anak, atau restu dari wartawan juga. Sejak batas waktu pendaftaran Pilkada Serentak berakhir, terdapat 14 daerah atau kota yang hanya memiliki satu pasangan peserta Pilkada Serentak. Setelah masa perpanjangan pendaftaran, akhirnya tinggal 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak di daerah itu akan diundur tahun 2017. Gunjingan politik pun bertebaran, yang menyebut perpanjangan waktu itu membuka peluang besar munculnya calon boneka untuk memuluskan calon tertentu atau kental dengan aroma politik transaksional. Kecurigaan bakal munculnya transaksi politik seperti itu juga diakuiwa presusif kala, namun praktek itu sulit pembuktiannya. Sudah menyebut neka kan, tapi mungkin ada saja daerah yang calonnya terlalu kuat, sehingga orang tidak mau berada cari biaya buang-buang uang juga dapat yakini kalah, ya lebih tidak maju. Tapi kalau sendiri juga tidak bisa jadi, ya mungkin ada kompromilah untuk kata-kata mendukung, tapi prakteknya seakan-akan melawan, pelan mendukung. Ya ini politik yang susah diterkakan dan susah dibuktikan. Dari tujuh calon kepala daerah tunggal, empat diantaranya berada di Pulau Jawa, sementara tiga lainnya tersebar di luar Pulau Jawa. Calon tunggal tingkat kebupaten, yakni pasangan calon bupati Tasikmalaya Jawa Barat, pasangan calon bupati Blitar dan Pacitan Jawa Timur, calon tunggal lainnya adalah pasangan calon bupati kebupaten Timur Tengah Utara NTT. Sementara itu, tiga pasangan calon tunggal wali kota, yakni kota Surabaya, kota Mataram, dan kota Samarinda. Dengan penambahan batas waktu pendaftaran kembali ini, memberi kesempatan kepada calon kandidat baru untuk bersaing memperbutkan kursi kepala daerah. Ketua Bawaslu Muhammad meminta partai politik bisa memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk mengajukan calon yang akan diusung. Untuk mengakhiri atau menutup pendaftaran pasangan calon bertanggal 3 Agustus setelah dilakukan perpanjangan terhadap daerah-daerah yang belum memiliki minimal dua pasangan calon. Terhadap fakta tersebut, Bawaslu berpandangan, Pertama, penting untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan hak politik keluarga negara melalui partai politik. Kami memandang masih ada celah yang bisa digunakan oleh KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai politik di daerah yang terpenuhi minimal dua pasangan calon untuk mengajukan pasangan calon tambahan. Ibarat menonton pertandingan sepak bola, kali ini pelaksanaan pilkada serentak 2015 sudah memasuki masa sudden death, perpanjangan waktu kedua kalinya. Dengan tambahan waktu tujuh hari ke depan, publik akan menyaksikan bersama apakah bakal ada kandidat baru yang meramaikan pentas politik daerah yang saat ini hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah atau terpaksa menelan pil pahit yang diundurnya pelaksanaan pilkada sampai tahun 2017. Bila ini yang terjadi maka akan menjadi bukti kegagalan kaderisasi partai politik yang ada di Indonesia di dalam mencetak kader berkualitas atau sebaliknya, begitu kuatnya hitung-hitungan politik dagang sehingga para calon pasangan kepala daerah hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Tim Liputan, Berita Satu.